Guys, gue punya berita baru Jadi, sneakernya tuh udah berubah nama ya? Iya, kita rebranding nama Jadi... What's good, Youtube? Halo temen-temen, balik lagi sama gue Sekarang, gue tuh lagi pengen nyobain cuci sepatu berbayar Iya, jasa shoes cleaning kan udah banyak banget ya sekarang ya Terutama di Jakarta Kayak gue tuh pengen cobain sekali-sekali Dan gue pengen ngas tau ke kalian Kalau cuci sepatu berbayar itu worth it gak sih? Karena selama ini gue tuh kalau cuci sepatu tuh Gue sendiri kayak paling cuma midsole-nya doang Yang gue cuci upper-nya jarang Tapi sekali gue cuci upper-nya itu juga gampang Karena kalian juga tau kalau gue suka Jordan dengan kayak Jordan Itu mayoritas tuh kebanyakan kulit upper-nya Dan kulit tuh gampang banget dicuci Sedangkan kita punya sepatu daily Gue punya sepatu daily yang Makanya sepatu daily tuh harus dibilang nyaman ya gak sih? Nah, sepatu daily gue tuh ada dua Ada Nike Air Presto warna bobu Sama Adidas NMD warna putih Nah, NMD ini warna putih semua Jadi, kalau gak salah tuh dulu namanya reflective white deh Dan NMD ini gue pake setiap hari Karena lumayan nyaman buat gue Nah, karena warnanya putih gue pake setiap hari Jadi daily bitter Udah pasti warnanya dekil Udah pasti kotor Dan Nyuci-nya susah Karena bahannya bukan kulit Kita langsung aja mendingan liat sepatu aja Nih Jeng-jeng-jeng-jeng Tuh Udah dekil banget Nah, karena dia tuh bukan kulit yang tadi gue bilang Dia tuh atasnya apa-apa tuh pake mesh gitu Kayak Coba kalian cari ini materialnya Kalau gak salah mesh ya Kalau gak salah Nah, dia tuh gak sehalus knit Gak sehalus prime knit atau fly knit Tapi dia gak sekaku kulit Jadi dia tengah-tengah lah Kayak nyaman Tapi ya tengah-tengah lah Dan dia dicucinya juga Susah Karena menurut gue Warna putih kayak gini Dengan bahan kayak gini kan nyerep ya Ibarat kayak baju lah Kayak kaos gitu kan Dia nyerep gitu Jadi kotorannya dekil banget Nih, gue kasih liat dari deket ya Tuh Liat, depannya udah hitam-hitam kayak gini Terus udah yellowing-yellowing gini Terus ya Secara keseluruhan ini Dibilang dekil banget sih Menurut gue Untuk sepatu putih itu dekil banget Maka dari itu gue pengen cobain Jasa sepatu berbayar Atau shoes cleaning Karena kalau misalnya gue Cuci sendiri pun kayaknya percuma Karena waktu itu gue pernah iseng Coba cuci midsole dan uppernya Itu kayak Yang gak bersih juga sih jadinya Gue juga gak tau Mungkin karena gue gak tau Teknik nyucinya yang bener kayak gimana Nah shoes cleaning kan sekarang Udah banyak banget Gue belum tau Gue mau nyuci dimana Tapi nanti kalau misalnya on the way Gue bakal kasih tau kalian Sekarang gue mau bersih-bersih dulu Gue cari tau shoes cleaning yang dimana Yang akan gue coba Nanti gue habernya lagi Kalau misalnya gue ada otw Oke, bye Yo, sekarang gue udah menetapkan Gue akan kemana Ke shoes cleaning mana Jadi gue mau ke shoes cleaning Daerah Blok M Jakarta Selatan Namanya Sneak Clean Namanya Sneak Clean Kalian udah Pasti sering denger Sneak Clean Kalau gak salah tuh Sneak Clean tuh Kalau gak salah tuh Sneak Clean tuh awalnya Dari Bandung Kalau gak salah Tapi sekarang udah banyak Di Jakarta Sekarang gue udah on the way Ke Blok M Dan udah on the way Ke Sneak Clean Jadi gimana kalau kita lanjutin Nanti pas udah sampe Sneak Clean ya Stay tune Yo, what's up guys Gue udah sampe nih Di Sneak Clean Jadi Sneak Clean tuh Ternyata bukan di Blok M Sorry ya Gue salah Sneak Clean itu Di Blok S Jadi Deket sih sama Blok M Cuman Ini di Blok S Jadi Deket sama Senop Gue udah sampe Sekarang kita langsung aja masuk Gue udah parkir Yuk kita masuk sekarang Yuk Halo mas Gue bikin video apa ya Gue buat Youtube Ini gue udah sampe Di Sneak Clean Di Blok S ya Ini masnya nih Masnya namanya siapa Jody Jody, Hanif Nah ini mas Gue mau Tar sini gak apa Gue mau naro NMD Reflecting Gue mau naro NMD Reflective Void Gue yang udah parah banget Dekilnya Jadi kira-kira Dikerjainnya Kalo nyuci disini Berapa lama mas? Paling cepetnya itu sih Satu minggu Satu minggu Lama ya? Lumayan lama Cuman Semuanya nih ya Berarti Maksudnya Full Cleaning Untuk keseluruhan Sampai bagian dalam Dan bagian bawahnya juga Siap Itu Berapa kena harganya mas Kalo buat full cleaning gitu Untuk Kanvas gini 75 ribu sih 75 ribu? Iya Pokoknya bisa bersih lah ya Ini kan nekil banget nih Nanti kita liat bedainnya Jadi Minggu depan Diambil disini lagi Disini lagi Oke siap Bayar sekarang nih Sip Sip Guys Gue punya Berita baru Jadi Sneak Clean tuh udah berubah nama ya? Kita rebranding nama Jadi Food Lab Oh jadi Food Lab Jadi sekarang nih Namanya Food Lab Udah bukan Sneak Clean lagi Tapi sama aja kan? Sama aja Cuman Jadi sekarang namanya Food Lab Gitu kan? Iya Instagram food lab apa mas? Food Lab Food Lab ada ya? Iya Oke Sip deh Jadi Gue dari tadi nyebut Sneak Clean Ternyata udah ganti nama Jadi Food Lab Minggu depan Gue akan dateng lagi Kesini Untuk ngambil sepatunya Di Food Lab Ya uts Pembayaran udah Semuanya udah Kita sampai jumpa lagi seminggu mas Thank you banget ya Thank you Thank you banget nih Karena dikerjainnya seminggu Jadi bisa DP dulu 50 nanti 25 Pas lagi ngambil ya mas ya Iya Yaudah deh Kalau kayak gitu Kita udah dapet nih Niannya Sampai jumpa seminggu lagi Ya bye Yo Udah balik lagi nih sekarang Tinggal pengambilan Ini lagi dicek saw masnya Mas yang kemarin Sepatunya nih Udah kelar Nanti Nanti diletos Udah di rumah aja Kali ya Terima kasih mas ya Iya Kesana Yo Gue udah di rumah nih Sekarang Gue udah ngambil sepatu dari Food Lab Dan Food Lab tuh memberikan Package kayak gini Setelah mencuci di mereka Kayak dapet plastik bag kayak gini Ya lumayan Oke lah Sekarang kita langsung aja Buka sepatunya Nah Ini dia Ini adalah NMD reflective white Atau all white Yang udah gue cuci di Food Lab Ya It's not like what expected But It's not bad Jadi ceritanya gini Ini udah dicuci semuanya Jadi kayak Noda-nodanya Semuanya udah hilang Apa Kotoran-kotoran juga udah pada hilang Yang dekel-dekil juga pada hilang Tapi Kata orang Food Lab Sepatu gue ini Warnanya tuh udah berubah Jadi Upper-nya itu tuh udah yellowing Biasanya Ini tuh Boost-nya yang yellowing Kata mereka juga gitu Ini jarang banget terjadi Biasanya boost-nya yellowing duluan Daripada upper-nya Sedangkan sepatu gue Boost-nya masih baik-baik aja Itu masih putih Sedangkan upper-nya tuh Kayak udah yellowing gitu Jadi ini tuh keliatannya tuh Kayak putih gading gitu Jadi Kayak sepatu Basah Tapi tuh Nggak basah Jadi Rade gelap warna putihnya Ya udah yellowing lah Tapi di luar dari Emang udah berubah warna sepatu gue Food Lab Udah bagus banget Dia udah mencuci sepatu gue Dengan sangat bagus Noda-noda yang Tadi nih Yang kayak di depan Yang udah kot Yang hitam-hitam tuh Hilang semua Yang hitam-hitam hilang semua Menurut gue Mereka tuh sangat detail Untuk mencuci sepatu kita Apalagi kalo misalnya kita tuh Kadang-kadang suka mal Atau material-material Yang kita cuci Tuh susah banget Kayak ini Ini tuh gue nyerah banget Nyuci ini Gue mendingan Nyuci-nyuci yang Kulit-kulit Itu gampang banget Yang kayak gini tuh susah Jadi Gue serahkan ke mereka Dan Mereka mencuci dengan Sangat baik Ya disini gue cuman Berbagi pengalaman aja Sharing ke kalian Kayak gimana sih Kalo kita tuh cuci sepatu Berbayar Atau shoe cleaning Menurut kalian worth it Gak sih kalo misalnya Kita harus nyuci Dan kita bayar 75 ribu Untuk sepatu yang udah dekil banget Susah banget Dicucinya Tulis komentar kalian Di bawah Ya NMD Reflective white gue ini Warnanya udah Menguning Dan gue kurang suka Warna menguning ini Jadi Kemungkinan nih Gak akan gue kayak gini Terus Gue akan mencoba Atau gue akan Melakukan beberapa eksperimen Untuk NMD ini Kedepannya Entah itu custom Entah itu apa Jadi Ikutin terus channel gue Jangan lupa di subscribe Kira-kira gitu aja Video gue Untuk kali ini Jangan lupa like video ini Jangan lupa subscribe channel gue Dan jangan lupa share video ini Ke temen-temen kalian Follow juga instagram gue Di AdhanifRD underscore Untuk update dan update Dan youtube gue Dan di lift gue Jangan lupa tulis pendapat kalian Di komen Menurut kalian worth it gak sih Kalo kita tuh harus Bayar untuk Mencuci sepatu yang susah Oke deh Kira-kira begitu Sampai jumpa lagi Di video-video gue yang lain Gue Hanif Cops I'm not the type to take No For an answer I don't deal with people That are like a cancer No instead I